Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum Wr Wb Di siang hari yang berbahagia ini Izinkan The Brondol menjawab pertanyaan seorang petani Yang dia menjadi petani Tapi merangka menjadi karyawan di sebuah perusahaan juga Sehingga pertanyaannya cukup simpel sebenarnya Boleh gak sih Pak Pendi Saya memupuk di sore hari Sementara Pak Pendi mengajarkan bahwa Bagaimana memupuk itu adalah sepagi mungkin Sementara saya jujur waktunya gak ada Minggu juga kadang-kadang kerja Apakah boleh kita memupuk di sore hari Di dalam sistem pemupukan Memang kita di dalam sebuah perusahaan Terutama adalah pemupukan tetap dilaksanakan Di pagi hari Karena satu karyawan memang bekerja di pagi hari Yang kedua adalah mengambil Kelebihan di pagi hari Yaitu masih adanya tersedia embun malam Yang ada di piringan kita Atau bahkan di lahan kita masih ada embun malam Karena adanya embun ini pasti akan membantu Sistem pelarutan dan kemudahan bereaksinya pupuk itu Terdapat di piringan ketika kita mengaplikasikannya di piringan Namun ketika kita waktunya gak ada Apakah di sore hari itu bisa kita laksanakan Sementara bahwa faktor kehilangan pupuk Terutama yang bisa menguap Adalah masalah sinar matahari aja Apakah sore hari boleh Jawabannya adalah tetap saja Boleh mas Namun ketika di piringan sore hari Memang faktor kehilangannya Tidak sebanyak di siang hari Karena memang Faktor apalagi khususnya di Pemupukan urea Mungkin ke sistem penguapannya Tidak sebanyak di siang hari Namun bahwa ketika kita memupuk di sore hari Kita akan kehilangan sebuah momen Dimana bahwa di siang hari yang terik itu sendiri Sudah tidak ada embun yang Seperti di pagi hari Sehingga kelebihan apa namanya Kita tidak bisa mengambil manfaatnya Dari sebuah embun itu Apakah bisa di sore hari Dengan aplikasi disebar saja Atau di benam Kalau sudah ngomong di benam Maka pemupukan kita Tidak hanya bisa ngomong di pagi hari saja Mau siang hari juga gak apa-apa Di sore hari juga gak apa-apa Karena memang Ketika di benam Maka faktor kehilangannya Dari penguapan yang ada Dari udara yang cukup panas Kemudian penyinaran sinar matahari Yang langsung ini Cenderung tidak ada Jadi kalau di benam Ya gak ada masalah Kalau di sore hari Dicarakan cara disebar Maka baiknya tetap Mengacu kepada sistem Mau disebar di pagi hari saja Kita masih mengacu Apalagi dia ber Siapa namanya Berbentuk garam Ya Murea KCL Kita berharap Kita berharap Tetap ada dua hari hujan Dalam seminggu Sehingga kondisi Di piringan kita itu lembab Kalau sore hari Kemudian kita juga Panjang banget Gak ada hujan Ya tetap gak bisa dilaksanakan Namun Tetap kita mengacu Dua hari hujan Pada satu minggu Terjadi hari hujan Kemudian mau sore hari Atau pagi hari Monggo saja Yang penting Kita harus tahu dulu Bahwa di pagi hari Ada embun pagi Yang membantu sistem pelarutan Atau reaksi pupuk Yang akan Supaya cepat Diserap oleh tanaman kelapa sawit Mungkin saja dulu Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan ini Benang merahnya Apakah boleh memupung Di sore hari Jawabannya adalah Boleh saja Apalagi di benam Mau ditebar di piringan Juga gak ada masalah Karena faktor Sinar mataharinya rendah Namun Kita akan kehilangan Sebuah momen Yaitu tidak tersedihanya Embun pagi Yang akan membantu Pelarutan pupuk itu sendiri Terima kasih Dan satu lagi mungkin Pak Mendi Apakah boleh Kalau di sore hari Ketika kita memupung Dengan bahan badan Menggunakan pupuk Berbahan dasar batuan Misalnya Rokwas Padolop Gak ada masalah Mau pagi sore Siang malam Gak ada masalah Karena yang penting adalah Kemudian dalam mengecekannya Ini kalau cerita Tentang sawit pribadi Yang penting adalah Bagaimana Kalau di dalam Apa nanya Pupuk berbahan dasar batuan Memang gak ada masalah Karena Satu tidak akan nguap Yang kedua Reaksi juga nunggu air juga Jadi kalau misalnya Gak ada hujan aja Kita di musim kemarau Tetap Progresnya adalah Pupuk-pupuk berbahan dasar batuan Mungkin ada dulu Yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga Allah memberikan Kesehatan dan kebahagiaan Tanpa syarat bagi kita semuanya Terima kasih Salam hangat bagi keluarganya di rumah Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh